Sedikit tips buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online agar hidupnya menjadi lebih tenang dan agar juga teman-teman bisa menjalani hidup lebih sehat tentu saja juga dengan pikiran yang tenang dan nggak terganggu-ganggu lagi oleh aplikasi pinjaman online. Oke, tips sederhana ini mungkin nggak bisa kalian dapatkan manfaatnya secara instan tapi percaya atau tidak saya pernah mengalaminya dulu dan saya juga pernah merasakan dampaknya dan mendapatkan ya keajaiban-keajaiban juga sehingga utang-utang saya dulu yang mungkin bisa dibilang lebih dari 60 juta kali ya itu bisa lunas dalam beberapa bulan aja dan ini ajaib banget ya Nah, saya pengen share dan sampaikan ke teman-teman juga barangkali teman-teman ada yang merasa hal yang sama barangkali teman-teman ada yang merasa mengalami situasi yang sama jadi biar teman-teman bisa lepas dari permasalahan hutang pinjaman online yang mungkin meresahkan saat ini Oke, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah ketika kita mempunyai hutang, ditagih, mendapatkan ancaman pikiran kita pasti akan kacau, akan kalut, dan bingung harus ngapain Nah, apa sih yang harus kita lakukan biar kita itu bisa kayak orang-orang di luar sana lah bersikap cuek, bersikap bodo amat, bersikap lebih tenang meskipun hutangnya banyak meskipun berhadapan dengan banyak pinjol apa sih yang kita lakukan? yaitu menguatkan mental dan juga pikiran ya, pikiran negatif yang timbul dari kegelisahan atau ketakutan untuk diri teman-teman itu sebenarnya bisa ditangkal dengan ya, pikiran positif atau wawasan-wawasan pikiran positif ini bisa terjadi karena wawasan kalian juga dimana kalian tahu betul bahwa hukum perpinjolan itu seperti apa sih? hukumnya cuma perdata jadi kalian mengetahui nggak bakal bisa dipidana dan lain sebagainya ini akan menjadi fondasi awal biar kalian tidak tergiring untuk mikir yang tidak-tidak nah selanjutnya saya pengen sampaikan buat teman-teman juga perbanyak ibadahnya dekatkan diri dengan Tuhan perbanyak ibadah-ibadah yang membuat kita itu kayak seakan-akan lebih khusuk gitu ya ibadah lebih khusuk, terus sedekah lebih banyak dan juga tentu saja juga selalu berdoa tanpa pantang menyerah tanpa putus doanya karena apa? karena dengan begitu perlahan demi perlahan hati kalian, pikiran kalian akan bisa dikontrol dengan rasa keikhlasan dan juga rasa perpasrah dan percaya kepada pertolongan Tuhan ini nggak bohong dan ini memang serius karena sejatinya tidak ada loh teman-teman yang bisa menolong kalian dari jeratan hutang pinjaman online selain diri kalian sendiri dengan cara membayar hutang kalian tersebut ya bisa sih dari orang lain tapi kalau orang lain itu mau membayarin hutang kalian cuman kan jarang orang yang mau bayarin hutang kita jadi kita harus menolong diri kita sendiri caranya dengan apa? ya dengan memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan fokus untuk serius mencari nafkah dengan diniatkan ibadah itu akan jauh-jauh lebih enak bagaimana dengan penagihan-penagihan yang masuk yang membuat pikiran kita sering kacau ada beberapa pilihan, solusi bisa kalian blog bisa kalian abekan aja nggak usah dibaca atau ya ganti nomor sekalian juga tidak masalah atau mungkin di nonaktifkan dulu nanti diaktifkan lagi juga nggak masalah ingat setiap orang mempunyai taraf mental yang berbeda-beda biasanya ini juga bukan diberarti karena oh si A ini lebih pengecut si B lebih berani enggak ya tapi lebih kepada bagaimana ya wawasan yang sudah didapat dan wawasan yang sudah diterima karena orang bisa aja berani karena dia sudah tahu resikonya bakal sampai di mana orang yang takut mungkin mikirnya aneh-aneh mikirnya bakal dipenjara dan seterusnya jadi itu adalah kunci utama di mana teman-teman harus pegang bahwa kita harus tetap optimis tetap berpikiran positif jangan sampai pikiran-pikiran negatif itu mengendalikan kalian dan membuat hidup teman-teman menjadi tidak tenang dan lebih runyam lagi ya oke terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata tetap semangat ya semoga Allah SWT bisa segera memberikan kita pertolongan dan reseki yang melimpah ke depannya amin amin ya rabbal alamin supaya kita tidak perlu berhutang lagi dan bisa segera menyelesaikan permasalahan utang-utang yang sudah pernah kita lakukan ya amin amin ya rabbal alamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih